Terima kasih. Ini kan mimpi ya, mimpi besar ya, dari teknologi, nah di rumah tangga itu yang paling banyak makan listrik, banyak tuh kulkas, dia gak pernah mati kan, nyolok terus, gak mungkin dimatiin. Nah mungkin suatu saat itu bisa ada teknologi dimana kulkas itu makin lama makin hemat energinya. Banyak yang bilang AC paling banyak, enggak rumah-rumah skala kecil, gak pake AC, TV gak nyala terus, kulkas nyala terus. Jadi mau semua rumah dimatiin lampunya, kulkas gak bisa mati. Gimana caranya mencapai net zero energy building dimulai dari masalah kulkas itu bisa diatasi menggunakan energi terbarukan aja, sepanjang hari. Mungkin itu bisa mencapai satu pijakan yang baru. Ini event yang sangat luar biasa untuk efisiensi energi sama konservasi energi.